Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kesemua selamat datang di channel Wahid El Bruneo Kali ini saya akan berbagi kisah tentang seorang wali Allah yang ada di Kalimantan Selatan Yaitu Datu Pemulutan dan tonton videonya sampai habis Datu Pemulutan adalah seorang pangeran bergelar pangeran kuning Ulama sekaligus penyebar agama Islam di wilayah pantai Batakan, Kecamatan Penyipatan Tanah Laut, Kalimantan Selatan Datu Pemulutan bukan nama asli beliau, merupakan gelar atau nama sapaan Nama asli beliau adalah Sultan Hamidin Syah yang berasal dari Batang Banyu Mangapan, Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Sedangkan Datu Pemulutan adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat Dikarenakan beliau memiliki kegemaran menangkap burung dengan pulut atau getah Memulut dalam bahasa banjar adalah berburu dengan menggunakan getah Biasanya untuk berburu unggas seperti burung Semasa hidup beliau juga menyandang nama Muhammad Tahir sebagai nama samaran dalam menjalankan tugas sebagai wali dan hamba Allah Sultan Hamidin Syah mempunyai adik bernama Sultan Ribuan Syah yang juga seorang pendakwah Dalam menyembarkan Islam mereka menempuh jalan masing-masing Yaitu Hamidin Syah atau Datu Pemulutan ke arah timur dan adiknya Sultan Ribuan Syah ke arah barat Beliau mempunyai seorang murid yang selalu mengiringi perjalanan beliau Namanya Haji Syamsuddin sedangkan nama asli beliau adalah Bama Syara Datu Pemulutan juga seorang pejuang terbukti dalam perjuangan melawan penjajah Beliau mempunyai anak buah yaitu pati mulur dan pati matis yang bertugas di daerah Pulau Pinang Datu Saliwah yang punya ciri muka hilang sebelah di Tabanio Pangeran Penyapu Rantau, Datu Sumpit Gunung Dewa Panglima Dumalik, Kandangan Lama Di Kandangan Lama mempunyai sebuah senjata sakti yaitu parang jarum Karena terbuat dari sekarung jarum Fatih Singa di Tanjung Selatan Fatih Arjan di daerah perbatasan sebur Sultan Hamidin Syah atau Datu Pemulutan sebelum wafat sempat berwasiat Jika kelak sudah dipanggil oleh Allah SWT Maka beliau ingin dimakamkan di Tanjung Dewa Kemudian beliau menggaris batas tanah dengan ibu jari kaki Untuk membatasi tanah agar tidak tercemar dari hal-hal najis Seperti dikencingi anjing apalagi sampai diinjak penjajah kapir Tak lama setelah itu terjadilah hal menakjubkan Tanah yang digarisi dengan ibu jari kaki tersebut terbelah Lampet laun kian membesar hingga menjelma menjadi sungai kecil Dan akhirnya menjadi lautan Tanah yang digaris tersebut menjadi pulau tersendiri Yang sekarang disebut Pulau Datu Terpisah lumayan jauh dari daratan desa Tanjung Dewa Yakni sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 km Datu Pemulutan wafat dan dimakamkan di Pulau Datu Pada tahun 1817 Masihi Sedangkan sang murid menyusul pada tahun 1825 Masihi Sebenarnya Datu Pemulutan wafat di desa tempat tinggalnya di Martapura Namun karena berwasiat maka pemakamannya dilakukan di Pulau Datu Lantaran akses jalan darat kala itu masih teramat terbatas Jenajah Datu Pemulutan dibawa lewat jalur sungai Kemudian menyisiri laut hanya menggunakan sampan Hal menakjubkan pun kembali terjadi Sampan yang digunakan tak layak mengarungi lautan karena kecil dan bocor Sehingga diragukan apakah bisa sampai atau tidak Namun dengan ribu dan rahmat Allah SWT Akhirnya sampan itu bisa sampai ke Tanjung Dewa Selain makam Datu Pemulutan di Pulau Datu Tala, Kalimantan Selatan Masih ada tiga makam lainnya Yaitu makam murid beliau Haji Syamsuddin Menurut pendapat sebahagian orang adalah penduduk asli Tanjung Dewa Yang juga dimakamkan di Pulau Datu Posisinya lurus di hunjuran bagian kaki makam gurunya Makam Haji Abdul Samad dan Haji Jafri Mereka adalah dua bersaudara sebagai seorang guru agama Dan pada saat wafatnya juga berpesan agar dimakamkan di Pulau Datu Wallahu'alam bisawab Demikianlah riwayat singkat tentang Datu Pemulutan Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!